Seorang ulama' sahabi'in dulu, dia lagi duduk sama tamungnya. Sementara itu ada satu budak, budaknya yang biasa hidangkan makanan. Pada saat tamunya sudah duduk, budak ini lagi bawa marak, kuah, sop atau apa, marak yang panas sekali. Tidak sengaja si budak ini mendidih ini, tidak sengaja budaknya kesentuh karpet, jatuh, tumpah semua marak di badan tuannya. Bayangin nih, kuah panas, tumpah. Apa? Kalau agama yang menjadi landasan kita, Bapak Ibu sekalian, emosi terkontrol. Semua, pemasukan, pengeluaran, tatapan mata, ucapan yang diucapin, tangannya, semuanya itu terkontrol. Bayangin dalam kondisi tumpah sebadan kuah marak yang panas. Apa yang terjadi? Si budak ini tahu, pasti tuannya akan marah manusia. Lalu dia mengatakan, wahai Tuhan, Allah berfirman, walqadhi minal ghaidha. Dan orang yang bisa meredam emosinya pada, jadi ghaidh itu emosi yang meluap-luap dan dalam kondisi benar loh ya. Anak kita salah nih, kita bisa mukul dia, tapi kita redam. Pada saat itu justru, kita bisa marah dengan pegawai atau pembantu kita, tapi kita redam. Lalu, tuannya mengatakan, dia redam. Baiklah. Tiba-tiba dia tarik nafasnya mengatakan, baiklah. Lalu, tuan pembantu budak ini pintar, karena dia faham mahkamah, dia juga bilang. Karena dia tidak sengaja tadi, bukan sengaja nuang. Dia bilang, lanjutan ayat tuan, wal'afina an'in nas. Dan orang yang suka memaafkan orang. Tuannya bilang, afautu, saya sudah maafkan kamu. Lalu dilanjutkan, kata tuan, kata budaknya, dan Allah berfirman tuan penutupan ayat, Allah suka orang yang berbuat kebaikan. Kata tuannya, kau saya bebaskan dari keterbudakan. Bagaimana kalau ayat Al-Quran mengontrol seseorang? Luar biasa. Agama kalau dipegang teman-teman sekalian, luar biasa. Dan Allah itu maha mengetahui, maha jeli, lembut, tahu semuanya. Siapa yang berbuat sebiji, seperti biji sawi dari kebaikan, dia pasti lihat. Pasti ada balasannya. Siapa yang berbuat seperti biji sawi keburukan, pasti dia lihat hukumannya. Memaafkan orang. Kalau kita maafkan orang lain. Sementara dia belum minta maaf sama kita. Ada orang fitnah, ada orang gibah. Itu perintah agama. Orang yang awet muda, orang yang selalu lapang dada, Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian pada saat meninggal, hanya tiga lembar rambut putihnya. Umurnya 63 tahun. Dikatakan oleh Anas Ibn Marik, sahabat Nabi, pembantu Nabi, saya bekerja menjadi pembantu di rumah Nabi SAW, 10 tahun, dari 9 tahun sampai 19 tahun. Tidak pernah satu kalipun, saya mendengarkan Nabi SAW berkata kasar, kepada istri-istri atau pembantunya? Tidak pernah. Ingatkan, ingatkan. Tapi tidak emosional. Sehingga Allah SWT berikan dia kelebihan yang luar biasa. Istrinya pun hanya jadi malu dengan Nabi SAW. Karena orangnya tidak pernah marah. Kecuali hukum Allah SWT dilanggar. Karena Aisyah berkata, Radul Allah dalam riwayat lain, riwayat Bukhari, Rasulullah SAW tidak pernah marah kalau menguruhkan dengan haknya. Hak pribadinya, duniawi, dimaafin sama dia. Kecuali hukum Allah dilanggar. Kalau sudah hukum Allah lain, maka Nabi SAW berubah wajahnya menjadi merah karena dilanggar hukum Allah SWT tidak boleh. Nabi SAW mengingatkan dengan sangat tegas kalau masalah ini. Tapi tetap juga, Nabi menggunakan ketegasan bukan kekerasan. Beda ya. Tegas itu, ini boleh, ini tidak boleh. Jangan lakukan, ini lakukan. Keras itu mata melotot, kata-kata kasar, memukul. Itu keras. Itu tidak ada dalam Islam. Tapi tegas, boleh. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini saya suka, ini saya tidak suka. Jadi jelas semua. Terima kasih telah menonton!